Intro Timnas Garuda dan Australia menggelar latihan sekaligus dicoba kondisi lapangan stadion utama Glora Bung Karno jelang laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Latihan untuk Timnas Indonesia akan dimulai pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat Sementara Australia akan menggelar latihan lebih dulu yang dipukul 18.20 waktu Indonesia Barat Sintayong menyebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian jelang laga Indonesia lawan Australia diantaranya adalah stamina, ia tidak menampik penggawa Timnas kelelahan pasca melawan Arab Saudi pada 6 September lalu Bagaimana persiapan latihan skuad Garuda dan Australia malam ini di GBK? Apa yang akan diperbaiki pelatih Sintayong untuk laga esok? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan Selamat petang, Niko Bagaimana persiapan latihan Timnas di GBK malam nanti? Dan apa yang dimatangkan oleh SDY? Ya, selamat petang Mbak Im dan juga Saudara Ini merupakan, nantinya akan digelar Latihan yang akan digelar pada pukul 18 waktu Indonesia Barat Yang diawali oleh latihan dari Timnas Australia Yang merupakan nantinya field test atau tes lapangan Dan juga nanti akan dilanjutkan oleh latihan Oleh Timnas Indonesia pada pukul 19 lewat 20 waktu Indonesia Barat Dan bisa saya gambarkan pada cuaca di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno ini Hujan sebelum nantinya akan digelar latihan Yang akan digelar langsung, yang akan dilakukan langsung oleh Australia dan juga Indonesia Dan sejumlah persiapan yang akan dilakukan oleh Timnas Indonesia menjelang Laga melawan Australia ini adalah stamina yang tidak menampik bahwa Sintayong atau pelatih dari Indonesia ini Menyatakan bahwa anak asuhnya ini mengalami kelahan Pasca melawan Arab Saudi Terutama keeper yang baru saja dinaturalisasi oleh Indonesia Yang ini Martin Paez Karena Martin Paez harus terbang dari Amerika Serikat ke Arab Saudi Untuk melakoni laga lawan Arab Saudi kemarin Dan saat ini harus terbang ke Indonesia untuk melakoni laga lawan Australia Dan kemudian dari sisi pertahanan sendiri Nantinya Sintayong akan dipastikan nantinya akan menurunkan Justin Hapner Namun Justin Hapner yang sebelumnya tidak tampil melawan Arab Saudi Karena akumulasi kartu kuning, namun Sintayong besok tidak menampik akan menurunkan Justin Hapner Namun tidak sebagai starter atau main dari menit awal Mungkin Justin Hapner akan bermain di lini pertahanan Timnas Indonesia di babak kedua Atau di menit-menit setelah turun minum Dan kemudian strategi yang akan dilakukan oleh STI ini adalah menerapkan formasi 352 Yang nantinya akan dilakukan menjelang lawan Australia besok Dan sebelumnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Ini Indonesia telah melawan Arab Saudi Dan menahan imbang Arab Saudi satu-satu Dan kemudian besok ini harus menjadi modal penting untuk melawan Australia di selasa besok Kembali ke studio, baik Sampai jumpa di video selanjutnya